Sebuah tragedi yang mengejutkan terjadi ketika seorang bayi ditemukan meninggal mengapung di Sungai Kaliampo, Pati, Jawa Tengah selasa kemarin. Korban yang sudah diketahui identitasnya tersebut akhirnya dimakamkan di pemakaman Carum, Kuto Harjo pada hari ini. Pelayat terus berdatangan di kediaman seorang bayi yang ditemukan meninggal dunia di salah satu aliran Sungai Kaliampo. Keluarga masih tidak menyangka ayah kandung korban menjadi pelaku pembuangan bayi anaknya sendiri. Salah satu tetangga, Sumedi, mengatakan bahwa pelaku yang juga ayah kandung dari bayi tersebut dikenal sebagai orang yang terbuka dan tidak neko-neko. Ia mengaku tidak menyangka bahwa pelaku mampu melakukan perbuatan yang mengerikan tersebut. Menurut Sumedi, jenazah bayi telah diserahkan ke rumah duga sekitar pukul 6 pagi. Jenazah dimakamkan pada pukul 10 pagi ini. Kejadian ini tentunya menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di masa mendatang. Masyarakat timpah untuk saling menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar demi mencegah terjadinya kejadian serupa yang terdapat merangkut nyawa manusia yang tak berdosa. Saya katanya sekitar jam tujuan tadi, tujuan tadi dari keterangan rekan tadi. Untuk rencana pemakaman sendiri, Pak? Kalau tadi semalaman itu masih di rumah sakit, masih di otopsi. Kalau rencana pemakamannya sendiri? Jam sembilan ini. Cuma ini sudah seharusnya sudah diberangkatkan, coba nunggu ambulan. Di mana, Pak? Di Sarjo, di makam Sarjo. Maaf, Sarjo, maaf, maaf. Dan ibunya mendengar itu sampai semaput, tidak bisa melahir diri. Kalau kejarian bagaimana, Pak, di rumah, Pak? Siapa, Pak? Kejarian berdua itu bagaimana di rumah? Ya, ada kecekcokan sedikit antara suami istri, ada beda pendapat. Jadi, beda pendapatnya ya, masalah mengurus salah. Sebagai orang tua, bimbing sudah maksimal bimbing. Sementara itu ditemui usai pemakaman, ayah pelaku Mustafa mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian. Tim Liputan, Cahaya TV